Dua penari senior ini dengan gemulai menampilkan tari golek membuka pameran koleksi langka Indonesia di Library of Congress, Washington, D.C. Salah seorang penari adalah Claire Selgin Wolfowitz, antropolog Amerika yang sejak awal tahun 60-an memusatkan perhatian pada Indonesia. Republik Indonesia. Dan saya harap bahwa, you know, there can be a good close relationship all the time. Why not? Lebih dari seratus pengunjung dan tamu termasuk perwakilan Kongres AS, Akademisi, peneliti dan warga memadati perpustakaan dan badan kebudayaan tertua Amerika ini untuk melihat langsung sejumlah koleksi langka yang sangat jarang dipertunjukkan bagi publik. Misalnya, salinan babat tanah jawi tahun 1861 atau naskah-naskah batak yang ditulis di kulit kayu koleksi tahun 1870 yang jika diamati ternyata merupakan resep makanan. Direktur koleksi umum dan internasional Library of Congress, Eugene Flanagan, dalam pidatonya saat membuka acara ini mengatakan pameran ini mencerminkan hubungan panjang antara Library of Congress dan Indonesia. Koleksi langka milik perpustakaan yang dibangun pada April 1800 juga dimanfaatkan oleh banyak institusi akademik di dalam dan luar Amerika. Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Washington DC, Ida Bagus Made Bimantara, menyampaikan rasa terima kasih kepada Library of Congress yang dengan tekun mengumpulkan dan merawat koleksi langka Indonesia ini. Kalau misalnya kita mau melakukan riset mengenai apapun di Library of Congress termasuk mengenai Indonesia, kita bisa daftar ke sini dan duduk di sini cari buku, cari film, cari rekaman audio dan lain-lain mengenai Indonesia itu bisa. Sementara itu, Direktur Kantor Pers dan Diplomasi Publik Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik Sarah Matthews memuji pameran ini. Menurutnya hubungan diplomatik tidak saja dijalin antar pemerintahan tapi juga individu. Relationships aren't just about governments but they're about people connecting with each other and the Library of Congress and the Embassy of Indonesia have done a great job creating that partnership in a way that honors the history and the culture of our relationship and connects with people on an emotional and personal level. Sarah juga menegaskan komitmen Deplu AS untuk memastikan kerjasama erat dengan Indonesia dalam mengatasi tantangan baru di abad ke-21. Dari Washington DC, Tim VOA dan juga menengahAU dan juga menengahau dan juga menengahau dan rahasia Terima kasih.